Setelah melakukan groundbreaking sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi Dodo mengajak sejumlah menteri dan pejabat negara bermalam dan menyantap nasi goreng di Ibu Kota Nusantara. Nasi goreng jadi menusantapan Presiden Jokowi Dodo ketika bermalam di Ibu Kota Nusantara Rabu Malam. Pada jamuan makan malam ini, Jokowi turut mengajak sejumlah menteri, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Kapolri, Jenderal Listio Sigit, dan Ritwan Kamil. Dan seperti biasa, untuk acara santap malam di IKN kali ini, Jokowi turut membawa empat juru masing istana. Acara makan malam ini dilakukan setelah Presiden Jokowi Dodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan superblok Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Di lokasi superblok ini nantinya akan dibangun hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, apartemen 8 tower, gedung perkantoran, dan sekolah internasional. Ada hotel, ada mall, ada spot center, ada rumah sakit, tapi memang progres setiap bulan harus dilihat, diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut. Selain groundbreaking superblok Ibu Kota Nusantara, Jokowi juga melakukan groundbreaking pembangunan apartemen dan food court di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden optimistis pembangunan ini akan selesai sebelum perayaan 17 Agustus 2024.